Halo Assalamualaikum para setelur-setelur semua Ya berjumpa lagi bersama channelnya kita di Ijam Audio Dan tidak lupa semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya Amin Oke setelur ya Ini sebelumnya minta maaf dulu Karena lama enggak upload video ya setelur ya Mengenai unboxing, review, ataupun pemasangan audio mobil Karena ada kesibukan tersendiri setelur ya Oke setelur Kali ini kita mau unboxing Salah satu head unit dengan merek DHD Nah ini untuk harganya cukup murah sekali ini setelur ya Ini untuk harganya kurang lebih cuman 1 jutaan udah dapet head unit Android RAM 1GB internal 16 dengan merek DHD Nah ini sudah Android ini ya setelur ya Sudah Android Seperti apa Dalamnya nanti kita bongkar sama-sama Dan spesifikasinya seperti apa Oke setelur ya Nah oke sebelum lanjut ke video Boleh klik like, komen, dan subscribe-nya Tentunya dengan komen-komen yang sopan ya setelur ya Oke setelur Kita lanjut ke videonya Oke setelur-setelur semua Untuk Dustbooknya Seperti ini ya setelur ya DHD Full screen multimedia player Ini dengan seri 7001 Dia udah Android Udah mirror link Udah GPS tentunya ya setelur ya Navigasi Nah ini Udah Full HD screen ya setelur ya Untuk ukuran laritas 1280x720 resolutionnya Untuk resolusinya Dia udah rare USB port Hands free Dia udah bisa Lalu untuk Spesifikasinya Nanti teman-teman bisa dilihat Di samping sini Di samping Dustbooknya Untuk spesifikasinya Full touchscreen Android 9.0 Quad-core Higspeed 1.2GHz CPU Full capacity Touchscreen 1280x720 Instalasi CES Untuk ukurannya 229x130 1 dan 16 ini untuk RAM dan internalnya Dia udah Bluetooth Phonebook dan Zerb Sudah support radio FM Build-in GPS Mirror link WP Sudah support Kamera belakang Staring world control Ada 4W RCA output 2W video input 2W video output Dan disini untuk ukuran layarnya Ada 2 seri Ada 2 macam 9 in dan 10 in Ini untuk yang kita Unboxing ini Ukurannya 9 in ya teman-teman ya Dia diproduksi disini Seperti ini Untuk dustbooknya Oke kita Bungkar Setulur ya Seperti apa Dalamnya Tentunya ini Kita dapat Satu Set Perlengkapan Kabel-kabel ya Setulur ya Untuk kemasannya Sendiri Cukup Rapi Sebenarnya Ini ada Braket Biasanya untuk Mengakali Jika pakai Braket aslinya Tidak bisa Biasanya kita gunakan ini Braketnya Untuk kemasannya Cukup Rapi Samping-sampingnya Ada stirokom Seperti ini Biasanya untuk Menghindari dari Penturan Lalu ada Buku garansi Buku penggunaan Buku petunjuk penggunaan Seperti ini Nanti bisa Dibaca Sendiri Sama Teman-teman Jika Mau Ada yang Instalasi Sendiri di rumah Dan tentunya ini Kita jual Juga online ya Teman-teman ya Kalau Seandainya teman-teman Ada yang Mau Pasang Atau Maksudnya Mau pasang sendiri Di rumah Bisa pesan di kita Untuk Head unitnya ini Untuk harganya Sendiri cukup Murah sekali Ini cukup Cuman Harga Satu jutaan Ini Setelur ya Dan tepatnya Itu Satu juta Dua ratus Sudah garansi Full service Jadi barang Nanti Sebelum kita Kirim Sudah kita Coba dulu Semua Baru Kita kirim Dan ini Untuk Head unitnya Ini Sebentar Sebentar Ini head unitnya Head unitnya Head unitnya seperti ini Untuk tampilan belakangnya Setelur ya Ini ada Seperti Pendingin ya Setelur ya Tapi ini Bukan Bukan Kipas ya Setelur ya Biasanya Kalau yang Bagus itu Ini Ada kipasnya Tapi ini Belum Belum ada kipasnya Ini cuman Kayak lubang Tapi belum ada kipasnya Setelur ya Cuman Buat Pendingin Dan ini Pendinginnya juga Saya rasa Cukup Tebal ini Setelur ya Belakang ini Ini kan pendingin Setelur ya Saya rasa Cukup Cukup Tebal Lalu Ada lagi Sekel-sekelnya Oh iya Lupa Setelur ya Nanti Kalau Setelur-setelur Semua Mau Beli Apapun Itu Barang elektronik Jangan lupa Sekelnya Dipastikan Harus Masih Tersekel Resmi Setelur ya Dan Disini Ada Apa namanya Seperti Barang itu Diproduksi Setelur ya Dan ini Barang ini Dikeluarkan Dari Juli Disini Ada tulisannya Ada pulannya Juli 2022 Seperti ini Dan ini Antena GPS Antena Radio Disini Dan ini Ada Jack-Jack Untuk Output Output Video Output Audio Seperti itu Disini Lalu Disini Ada Powernya Kabel power Dan nanti Teman-teman Kalau Mau Memasang Sendiri Sudah Saya Bikinkan Videonya Bisa Dilihat Di Video Saya Nanti Kita Kasih Di Link Deskripsi Setelur ya Kalau Teman-teman Pengen Pemasangan Sendiri Di rumah Dipastikan Kalau Pemasangan Harus Benar-benar Safety Ya Setelur ya Harus Benar-benar Safety Dan Aman Jangan Sampai Ada Kabel Yang Terkelupas Soalnya Nanti Bahaya Juga Buat Mobil Sedulur Sedulur Semua Oke Seperti Ini Lalu Kita Lihat Ada Apa Di Dalam Plastik Ini Satu Set Kabel Kabel Ini Ada Banyak Sekali Ya Setelur Oke Kita Mulai Dari Yang Ini Dulu Ya Setelur Ya Nah Disini Ada Tulisan GPS Ini Kabel GPS Lalu Disini Untuk Jack Ini Nanti Bisa Di Ikutkan Di Tadi Yang Ada Tulisan GPS Untuk Navigasi Tentunya Ini Ya GPS Ini Nanti Bisa Diletakkan Biasanya Di Belakang Head Atau Di Belakang Dashboard Lalu Ada Lagi Kabel USB Kabel USB Disini Ada Dua Untuk Head Unit DHD Seri 7001 Ini Mendapatkan Dua Unit Untuk Colokan USB Ini Tinggal Nyalakan Aja Setelur Di Belakang Tadi Yang Disini Tadi Kita Colokan Disini Samakan Soketnya Seperti Itu Lalu Ada Lagi Kabel Kamera Ini Untuk Kamera Muntur Kamera Belakang Lalu Disini Ada Kabel Power Seperti Ini Untuk Fungsi Fungsinya Nanti Bisa Dilihat Di Video Saya Sudah Saya Jelaskan Sudah Fungsi Kabel Merah Buat Apa Kuning Buat Apa Hitam Apa Nanti Bisa Dilihat Di Video Saya Sudah Kita Jelaskan Di Video Dan Cara Pemasangannya Tentunya Ya Setelur Ya Lalu Disini Ada Kabel Output RCA Out In Video Out CVPS In Audio Out R Sub Out Dan Audio Out L Seperti Ini Setelur Nanti Untuk Tampilan Layarnya Seperti Apa Terus Fungsi Fungsinya Seperti Apa Gambarnya Seperti Apa Kita Bikinkan Lagi Di Video Selanjutnya Setelur Takutnya Nanti Videonya Terlalu Lama Malah Nanti Setelur Setelur Semua Malah Bosen Oke Kita Bikinkan Nanti Di Video Selanjutnya Seperti Apa Speknya Lemot Atau Tidak Oke Setelur Untuk Sementara Video Dari Kami Kita Sudai Dulu Seperti Itu Tadi Unboxing Head Unit Android 9 in DHD Dengan Seri 7001 Oke Setelur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh